Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terkesan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu kisah tentang pembinaan Ziggurat Ustadz Awni Muhammad Nah saya ini kurang paham guys Tentang Ziggurat ini Tapi saya lihat di Wikipedia Bahwasannya Ziggurat itu adalah Monumen besar Yang dibangun di lembah Mesopotamia kuno Dan dataran tinggi Iran bagian barat Jadi bagaimana kisahnya Langsung saja kita simak Daripada Ustadz Awni ini Let's go Okay Di sini dari Taman Syurga Awak jangan lupa di subscribe ya guys Baik Antara dewa-dewa Contoh Bila kita nak belajar tentang dewa Saya nak sebut Bila kita belajar sejarah Dia ada sekurang-kurangnya Sepuluh tool sejarah Tapi saya ambil satu contoh Bab ikonologi Bila sebut ikonologi Dia adalah satu ilmu Yang mengkaji tentang penemuan-penemuan Biasanya kita akan menemui Barang-barang kurba Barang-barang lama Daripada tapak arkeologi Betul? Okay Mungkin kita akan jumpa apa? Artifak Kita akan jumpa Eko-fak Kita akan jumpa Fita Artifak Lebih menjurus Kepada barang-barang Yang ada Kena mengena Dengan penghasilan Daripada tangan-tangan manusia Itu nama dia Artifak Kita gali-gali Tapak arkeologi Jumpa tembikar Siapa buat tembikar? Orang Manusia Jumpa kapok Jumpa sudu Jumpa periuk Jumpa alat-alat Yang melibatkan hasil Tangan manusia Itu dinamakan Artifak Manakala Kalau ekofak Dia lebih kepada Semula jadi Yang Allah buat Contoh kita jumpa Rangka binatang Yang kita kata Rangka dinosaur ke Jumpa gigi Nyam Ah gigi nyamuk pula Tak logik langsung tak? Gigi gajah ke Gading gajah ke Hak jenis Memang asal dia tu Semula jadi Jenis tumbuhan ke Jenis binatang ke Itu ekofak Kalau Fita Fita ni Dia satu benda Yang dia susah Untuk Bawa Pimai Contoh kalau Artifak Kita jumpa Sudu ke periuk Senang nak Pimai Kita boleh bawa Masuk makmal Lab untuk Uji kaji Fita ni Binaan yang besar Contoh kita jumpa Candi lama Jumpa kota Tinggalan sejarah lama Jumpa masjid lama Ini panggil Fita Sebab apa? Kita tak boleh nak usung Mudah-mudah Ok kita akan bawa Ni zaman dulu ni Paksi ni kan Kita kata Dah lama ni 2050 ni Paksi dah tenggelam dah Jadi orang duk korek-korek Jumpa paksi Boleh tak senang-senang Nak angkat paksi ni Masuk lab Senang tak tuan-tuan? Nak angkat seketul ni Nak masuk lab Payah Ni kita panggil Fita Tapi dalam bab Ikonologi ni Kita jumpa Patung-patung Ikon Contoh Yang pertama Yang pertama ialah Kita kena tentukan Patung ni buat Daripada apa? Ada yang buat Daripada batu Ada daripada kayu Ada daripada kaca Ada daripada porselin Ada daripada ceramik Macam-macam Dan yang kedua Melalui uji-kaji Hydrocarbon Kita kena cek Radiocarbon ke Berapa usia Dan umur dia Kalau dia kayu Patung kayu ni Lama mana dah usia dia Kalau batu-batu ni Lama mana dah usia dia Lepas tu Step seterusnya Kenal pasti Patung ni Merujuk kepada siapa? Dan dia dari zaman mana? Contoh kita kata Ok Ni patung Julius Caesar Oh dia dulu Pemimpin Rome Ni patung siapa? Cleopatra Dia dulu Pemimpin Mesir Ni patung siapa? Saddam Hussein Pemimpin Iraq Ni patung siapa? Sir Francis Light Nah tu contoh Tu melibatkan individu Orang biasa Tapi dia ada Satu lagi kajian Yang berkait Rapat dengan dia Dinamakan Pantheon Pantheon ni Penemuan patung-patung Bukan menjurus Individu biasa dah Bukan pemimpin biasa Tetapi yang melibatkan Dewa dan Dewi Patung juga Tapi lebih pada zaman dia tu Dia dianggap Dewa Dewi Contoh gali-gali Jumpa patung Siva Gali-gali Jumpa patung Ganesha Gali-gali-gali Jumpa patung Murugan Gali-gali-gali Jumpa Wisnu Jumpa Siwa Jumpa Agni Jumpa Dewi Durga Dewi Kali Tak kira? Ni kita kata Oh ni zaman Mitologi India Mitologi Hindu Gali lagi Gali-gali-gali Jumpa patung Hercules Jumpa patung Athena Jumpa patung Poseidon Jumpa patung Zeus Ha ni zaman Mitologi Yunani kuno Lepas tu Ha ni gerik kuno Ha ni zaman Nos Ha ni zaman tu Contoh ni Sumeria kuno Zaman Sumeria kuno Ada Dewa dan Dewi Contoh Ada nama Tiamat Ada nama Anunaki Ada nama Enlil Ada nama Engki Ada nama Ia Ada nama Sin Ada nama Syamas Ada Ning Bursa Macam-macam Nama Contoh Dewa Bulan Selalu Diabadikan Sebagai Dewa Sins Bulan Dewa Syamas Dewa Matahari Pada zaman Nabi Allah Ibrahim Dan pada Zaman Yang dikatakan Namrus Ada Mereka Mempercayai Satu Dewa Yang disebut Marduk Kuil Marduk Dan anaknya Dewa Nebu Baik Antara yang paling terkenal Pada zaman itu Pada zaman itu Dibina dua Satu menara Babylon Yang kedua Ziggurat Tahu Ziggurat? Pernah baca hukum sejarah tingkatan lima Kita belajar dulu Ziggurat Baik Menara kekal sebagai Menara Ziggurat Kekal sebagai Ziggurat Contoh Tapi mana-mana Menara Mesti ada nama Menara ni Nama apa? Menara Bab Babin Menara Babylon Apa maksud Babylon? Gerbang Kepada Peradaban Tuhan Ataupun Gerbang Menuju Kepintu Syurga Itu maksud Babylon Dalam bahasa Echidia Bahasa asal Tapi Ziggurat Ziggurat Macam Menara Ziggurat Ada nama Nama Ziggurat Pada zaman Babylon Ialah Etermenaki Etermenaki Ini nama Ziggurat Yang mana Dia ada dua unsur Tangga Dia daripada Tanah Liat Dinding Dan Benting Dia daripada Batu Panjang Tangga Itu Dikatakan Lebih kurang 150 Kaki Dalam Lebih kurang 51 Meter Dia ada Puncak Puncak Ziggurat Kerana Mereka Anggap Pada zaman Ziggurat Binaan Yang Paling Membanggakan Mereka Tujuan Ziggurat Dibangunkan Untuk Mereka Dekat Dengan Syurga Maksudnya Biar Mereka Dekat Dengan Tuhan Makin Tinggi Binaan Tersebut Seolah-olah Mereka Makin Dekat Dengan Syurga Bila Makin Tinggi Makin Dekat Dengan Dewa Bila Makin Tinggi Dan Juga Beginilah Asal-muasal Bagaimana Menara Bebil Cuba Dibangunkan Tetapi Allah Menghuruharakan Pekerja-pekerja Binaan Dengan Menjadikan Dalam Satu Malam Bahasa Mereka Berbeza Sampai 72 Bahasa Yang Akhirnya Berlaku Penangguhan Tak Siap Menara Hari Lain Okey Tapi Esok Jadi Bila Bercakap Keluar Bahasa Lain Contoh Kita Kata Hari Ni Okey Tolong Angkat Butter Angkat Butter Kawan Tu pun Faham Okey Ambil Butter Awak Main Kat Aku Kayu 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 Sodok Simen Esok Bila Kita Sebut Angkat Kayu Keluar Bahasa Lain Aku Tak Faham Bila Kata Angkat Kayu Kawan Ni Keluar Bahasa Lain Bila Kata Sodok Simen Keluar Bahasa Lain Jadi Bila Berlaku Ketidak Fahaman Tu Jadi Tak Tahu Arahan Apa Akhirnya Tak Siap Tapi Menara Tu Agak Tinggi Dahlah Kan Untuk Mencapai Tuhan Dalam Itulah Ada Kuil Dewa Marduk Tengah Tengah Tu Kuil Yang Mana Bagi Mereka Dewa Marduk Ni Sebagai Wasilah Sebagai Pengantara Antara Tuhan Dengan Wakil Tuhan Pemimpin Pada Masa Tersebut Jadi Kalau Dia Masa Tu Namrus Namrus Lah Jadi Anak Tuhan Pemimpin Tuhan Jadi Tuhan Tuduk Jauh Di Surga Tuhan Tuduk Jauh Di Planet Jadi Dia Tak Tak Ada Masa Nak Uruskan Campur Tangan Hal-hal Manusia Jadi Dia Wakilkan Pada Pemimpin Dan Ketua Pada Masa Tu Yang Mana Ketua Ni Menghormati Dan Menyanjung Memuliakan Dewa Dewa Tu Boleh Faham Tak Konsep Pada Dia Mesti Ada Dua Dia Mesti Ada Dua Apa yang Dimaksudkan Dua Macam Konsep Ying Yang Istilah Ying Yang Selain Daripada Keselarasan Dia Juga Bermaksud Konsep Berlawanan Maksudnya Ada Tuhan Gelap Ada Tuhan Cahaya Ada Tuhan Baik Ada Tuhan Jahat Contoh Kita Ada Satu Lagi Dewa Dianggap Dewa Bumi Begitu Juga Zaman Mesir Kuno 2000 Hingga 1200 Sebelum Masihi Dulu Ada Dewa Ses Bahagian Selatan Ada Dewa Ra Ataupun Horus Bahagian Utara Kemudian Ada Aisyris Kemudian Dalam Agama Parsi Kuno Ada Ahura Mazda Dewa Cahaya Tuhan Cahaya Ada Ahriman Tuhan Kegelapan Kadang Kadang Dia berunsurkan Keselarasan Kadang Kadang Dia juga Unsur Pertentangan Dan Ini Dualisma Yang Dia nak Bawa Maksudnya Dalam Kehidupan Ini Memang Akan Ada Jalan Kejahatan Dan Jalan Kebaikan Itu Falsafah Dualisma Yang Disimbolkan Atau Difalsafahkan Melalui Dewa Dewa Dahulu Sebab Itu Bila Cerita Dewa Dewa Ada Ada Dewa Yang Bergaduh Ada Ada Dewa Berperang Ada Ada Dewa Beranak Ada Sesuai Tak Layak Tak Ini Tuhan Dewa Api Bahagian Api Dewa Nijaga Bahagian Air Dewa Nijaga Bahagian Angin Dewa Nijaga Bahagian Lagi Dewa Nijaga Baik Boleh Faham Istilah Istilah Dia Oke Guys Kisah Tentang Pembinaan Zikurat Usad Awni Muhammad Yang Mana Beliau Menceritakan Konsep Daripada Orang Orang Zaman Dahulu Membangun Daripada Zikurat Ini Tujuannya Adalah Untuk Semakin Tinggi Zikurat Semakin Tinggi Bangunannya Maka Semakin Kepercayaan Mereka Itu Akan Semakin Besar Untuk Dekat Dengan Surga Dan Dekat Dengan Tuhan Oke Terima Kasih Tengok Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Subscribe Saya Dan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh